Hai guys, Alvin Masli disini dan senang sekali bisa berbagi lewat streaming gameplay Kali ini saya ingin memainkan Resident Evil 7 Saya penggemar Resident Evil, saya mainkan dari yang pertama Tapi ada beberapa game yang saya juga belum selesaikan dan bahkan tidak Terlalu saya rasa Resident Evil, salah satunya adalah Resident Evil 7 Jadi sudah mainkan Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake Barulah saya ingin mainkan yang ke-7 Ya karena kamu tahu Resident Evil 7 itu adalah sesuatu yang beda Sesuatu yang beda dengan Resident Evil yang biasanya Karena dia first person Lalu saya sangat senang sekali sama karakter-karakter Resident Evil Dan ini disini karakter Ethan, nama jagoannya Itu terasa seperti di luar gitu ya Saya tidak tahu sampai nanti kita ketemu di Resident Evil ke-8 yang berjudul Village Disitu ada Chris, nah jadi saya tahu kita semua nanti akan tahu Apa korelasinya Ethan dengan karakter-karakter Resident Evil lainnya Karena Chris adalah seperti di Street Fighter Ryu-nya Jadi kalau Ethan sudah ketemu Chris Pasti kita akan tahu korelasinya Ethan dengan karakter-karakter semua di universe Resident Evil Oke ini dia Jadi waktu Resident Evil 7 Muncul saya beli digitalnya untuk Playstation 4 Ya Lalu Ini apa namanya Lalu saya masih belum memainkannya juga dengan serius Saya hanya new game New game lagi, new game lagi Susah sekali untuk saya untuk mendapatkan feelingnya Ini Resident Evil gitu Oke Itu untuk saya ya Mungkin karena saya terlalu ngefans Sama Jill dan Leon Alright Start new game Easy normal, easy normal, easy normal Oke saya mau pilih easy aja Saya mau tahu ceritanya Tapi banyak sekali pendapat Yang mengatakan Resident Evil 7 adalah yang paling Horror Lihat ini pembukaannya Gambar cewek Ya Lihat Muka di depan kamera sedekat-dekatnya Ini sudah inisial Creator game ini Catcom Sekarang punya tujuan untuk nakut-takutin Oh ini istrinya Ethan Ethan sedang menonton di laptop Dan tangannya Ethan sudah berdarah-darah Apa ini Segmen di tengah game Oh Ethan disuruh stay away Di Conversation Video si cewek tadi Bikin vlog tadi Seperti menggambarkan Perempuan tadi itu adalah Adalah Ada istrinya Ethan ya Lalu dia seperti Pergi jauh Untuk bekerja mungkin Dan lalu tidak kembali-kembali Dan lalu tidak kembali-kembali Saya tidak tahu Saya tidak tahu bagaimana Tapi dia kembali Dia berkata Mungkin itu adalah prank Itu adalah prank Berarti sudah jaman sekarang ya Ngomong istilah prank Sudah terkenal Saya tahu Apa kalau itu adalah Saya harus menemukan apa yang terjadi Dashboardnya klasik banget Wow Klasik banget Saya senang banget Sesuatu yang klasik-klasik Begitu Kamu tahu Resident Evil 2 Kostum yang paling saya suka adalah Kostum Noir Dan saya memainkannya di efek Yang hitam putih Coba Oke Ethan sudah Naik mobil Dan Dia Berhenti di tempat Yang dimana mobil Sudah tidak bisa lewat Ujung dari jalan Dan kita Oh Ada di tengah hutan Yes Itu dia Mention yang ada di gambar Cover Resident Evil 7 Ya Dan seperti biasanya Resident Evil Capcom Kalau misalkan membuat Sebuah Mansion Ya Mirip-mirip ya Dari Zaman dulu kala Oke Kita tidak bisa lewat sini pastinya Tadi kita dari arah sana Berarti kita coba Untuk ke arah sini Ya Untuk kamu teman-teman yang Nonton di era pandemi Corona Ya Tetap sehat selalu Dan Stay safe Oke Saya juga Join us Saya juga Tidak menyangka Masa pandemi Akan seperti ini Terus berkembang Di Indonesia Dan di dunia Ya Kita mainkan Resident Evil Dimana Resident Evil Juga punya tema Dasar pandemi Pandemi Zombie Tapi ya Accept Her gift Oke Itu bikin merinding Karena Banyak sekali Cerita-cerita horror Yang Seperti Memuja Dewa Atau Memuja Hei Kalau lagi jalan Sendirian Di kehidupan Asli Ada Orang Lewat Saya Pasti seneng Banget Ya Saya bisa Tanya Tapi kalau di game Tidak Ya Tadi saya Gumpung apa Lagi Ya Oh iya Di film horror Atau di Cerita-cerita horror Biasanya Kalau Menyebut Dewa Atau penyembahan Penyembahan Sering dengan Kata Her Jadi kebalikannya Him Sedangkan Yang kita tahu Kalau di agama-agama Tuhan itu kan Suka dibilang Dia Him His Jadi ini kebalikannya Ya Lihat ini Ini ada Kepala Buffalo Di sini Kepala kebol Lalu di sini Kaki-kakinya Dijadiin Seperti Hiasan Oh Saya jadi ingat Ini game apa ya Doom Doom 64 Oh R2 Untuk Menunduk Dan Kita berhasil Lewati Oh iya All right Kita terus Maju Dan memang Sepertinya Tidak ada Jalan lain ya Wow Grafiknya Memang Fenomenon Lihat ini ya Daunnya Kalau kita maju Ya Dia bergeser Berarti Bukan hanya Sekedar Bukan hanya Sekedar Background Oh Berarti kita Tidak bisa kembali lagi Ke mobil Siap-siap Hey Ada yang menarik Di sini X-9 In detail Driver License Oh ini tadi Istrinya Mia Email From Mia Driver License Oke Ini membuktikan Kalau benar Mia Di sini ya Tasnya kita sudah Temukan Dan ini rumah Yang sangat Serem Sekali Ada tempat Duduk Ayunan Di sini Apakah kita bisa Duduk Ayunan Oke Sepertinya Satu-satunya tempat Masuk Adalah Lewat sini Hey Uh Bagaimana kita bisa Nyalesain Petualangan ini Lihat aja Nggak bisa Capcom Apa pintunya Akan tutup Tutup sendiri Seperti biasanya Film horror Si Chris Jill Leon Claire Carlos Semuanya disebut Mereka tidak ada Di sini Tapi setahu saya Kalau Resident Evil itu Menceritakan Pandemik di tahun 98 1998 Kalau Resident Evil 7 Ini benar-benar Sesuai Seperti Resident Evil Saat Resident Evil 7 Keluarkan Tahun 2017 Ya benar-benar Menceritakan tentang 2017 Jadi Karakter-karakter Yang tahun 1998 Itu Sudah jauh lebih Dewasa Atau lebih senior Jadinya Oh Dan kalau Lihat Mia Sepertinya Ethan Ya seumur-umur Mia Oke That's not gonna work Karena kita Tidak punya Pemotong rantai Ya Ini dia rumahnya Yang horror Jadi ada Different feeling Gitu Biasanya Resident Evil Kalau bikin rumah Mansion Sekarang kita Masuk ke Kita masuk ke Rumah yang Rumah biasa Ini kulkas Atau WC Ya Hanya ngeliat Begitu saja Kebayang Baunya Seperti apa ya Hehehe Again Apa rumahnya Ini gak punya WC Oke Beruntung Ethan Disini Punya Center Pasti dia sudah Bersiap-siap Ya Oke Ya di Begitulah Di Amerika Kalau di Amerika Colokan 110 volt Begitu tuh Jadi kalau kamu Keluar negeri Siap-siapkan Colokan yang Seperti ini Colokan yang Seperti Apa namanya Apa istilahnya Dibilang ya Seperti tanda kurang Dua gitu ya Kalau kita kan Bulet Ya Kita kalau ke sana Kebingungan Mereka kalau ke sini Mereka akan kebingungan Tetaplah harus Ke toko listrik Piano Oh Siapa yang Melarang kita Main piano Buka lagi Hayitan Buka lagi Ada kopi Disini Saya dah Tadi juga Minum kopi Antara Benar-benar Butuh kopi Dan grogi Karena Resident Evil 7 Sangat seram Hey Retro Siapa yang tidak inget Super Mario Bros Nintendo Entertainment System Atari Di TV Seperti ini Bravo Capcom Bravo Oke Disini ada Foto keluarga Yang sangat manis Saya senang dengan Anak-anak Ya Oke disini ada tuasnya Karena saya sudah pernah coba beberapa kali bagian depan Resident Evil 7 ini Dan saya masih inget Bagian ini Dan Biarpun Itu terakhir tahun 2000 Berapa ya 2017 Saya memainkan ini 2017 atau 2018 Kalau saya salah Maafkan ya Kayaknya sih 2017 Ini 2018 Itu muncul add-onnya Saya ingat saya Oke Kita masuk ke Ruangan rahasia Rahasia Dari segala rahasia Oke Kita turun ke bawah Ini dia ya Ruang bawah tanah Sungguh Hehehe Oh Dan akhirnya kita terjebak Di dalam ruang bawah tanah Yes Film horror Klisye Tapi lihat ini gambarnya ya Dari tadi saya belum bilang Grafiknya Grafiknya Benar-benar Fenomenon Di sini Capcom menerapkan Sistem yang mereka punya Yaitu Re-Engine Ya Kalau orang bingung Re-Engine ini apa sih Ya Resident Evil Engine lah Ya Tapi menurut saya Resident Evil Engine ini Adalah perkembangan Dari yang Capcom sudah punya Sebelumnya Yaitu Street Fighter Gambar di Street Fighter 5 Karena Karena Nanti saya jelaskan ya Karena di setiap Re-Engine itu Ada Sisi-sisi Arsiran-arsiran Ala gambar Street Fighter Jadi itu Membuat Make Sense Yes Resident Evil Yang bikin adalah Satu company Dengan Hadukan Hadukan Ya Lihat efek airnya Efek airnya Benar-benar Ini menggambarkan Air yang kotor Dan Tidak air biasa Seperti Mungkin Berminyak Dan setengah Badan kita Masuk ke dalam Sini Oh Ini jauh Lebih serem Dari Resident Evil 1 Yang Tahun 96 Nambahkan Oh Saya kira zombie Ternyata Bukan Dia orang yang Dibunuh Tapi memang Benar-benar Mirip zombie Oke Kita masuk lagi Dari pintu Ke pintu Bagaimana nih Oh Saya mikirnya Kalau pintu itu Harus ada gagang Pintunya WC nya disini Pantes Ya Jauh banget Pantes di atas Tadi Ada yang Sembarangan Aja WC nya terlalu Jauh Gimana Sih Arsiteknya Gimana Sih Ah itu Dia Mia Mia Hey Bangun Mia Mia Ini aku Dateng Buat kamu Ini Ethan Ethan Had Oke Wow Orang disini Ngumpulin foto-foto Seperti Investigasi Apa-apaan ini Hah Saya mau cek Siapa tahu ada foto yang saya kenal disini Apa ada foto kamu disini Apa ada foto saya disini Saya di Inca Oh ini bolt cutters Yes Tapi dilihat dari cara Perencanaannya Kayak seperti Mantan-mantan Polisi Atau militer Lihat ini Yang bekerja seperti ini Sepertinya Menurut saya yang pantas Kalau tidak Militer Polisi Mungkin sudah pensiun Lalu terus jadi Tidak waras Menculik-culik orang Oke Ya biasa ya Banyak cerita horor yang seperti itu ya Jadi sebenarnya Membuat si karakter jahatnya Punya capable Yang memungkinkan Bisa sangat kuat Dia punya background Mantan militer Atau mantan cops Gitu ya Biasalah film horor begitu Cari-cari alasan Untuk membuat karakter jahatnya Very strong Hei Mia Udah satu tahun Atau dua tahun Tidak ketemu ini Oh Dia yang sehat-sehat saja Loh Kok dia tidak senang No Mia tidak merasa Meng-email videonya Siapa dong kalau gitu Apakah videonya terkirim sendiri Wah Saya senang sekali Kalau misalkan begitu Saya rekam video ini Lalu dia bisa meng-upload sendiri Tanpa harus di-upload Hei jangan pegang-pegang ya Saya curiga kamu sudah jadi zombie Oh iya by the way Pandemic zombie itu disini Sepertinya sudah lewat ya Dan ini seperti keterusannya Dari teknologi umbrella Jadi Zombie-zombie disini sudah mendekati Form manusia Tidak lagi seperti Zombie pada umumnya Itu terjadi waktu di Resident Evil 4 Dimana Zombie Sudah berubah menjadi Ganados Ganados itu zombie yang Intelligence dan Intelektualnya tinggi Jadi bisa menggunakan senjata Bisa Marah Bisa senang Begitu Oke Sebenarnya umbrella itu Tujuannya Ingin membuat manusia Jadi seperti manusia super Itu intinya Tapi Trial and error Dan disini kelihatannya Sudah Mendekati itu Ih Muka kamu serem ya Apa sih Mia Ayo kita pulang Lewat sana tadi Oh Tadi disana Tangganya sudah ambruk Come on Mia Hey Kamu pusing Iya Jadi Email yang Nunjukin video Tadi Bukan kirimannya Mia Oke Ini antara Ada orang lain Yang Melakukan itu Membuat Ethan Jadi datang kesini Atau Mia Sudah Tidak waras lagi Ini kasih Sense horror Yang membuat kita Bertanya-tanya Lewat sini Mia Tempat ini Tempat ini Sungguh luar biasa Mengintimidasi Oke Apa kita bisa keluar Lewat sini Oke Iya Iya Lah Ini kamar Mentok Oh Disini harus ada pintu ya Tenang Mia Tenang Oh disini ada pintu Mia Mia Kamu duduk situ dulu Oke Saya cek Ruangan sini ya Eh ada boneka disana It's creepy Oh ini bonekanya Mia Apa yang terjadi Mia Mia Wait Wait The minute Kenapa bisa ada pintu Tiba-tiba disini Tadi tidak ada Eh 001 Ethan Ini pintu rahasia Dan Mia kembali Diculik Sudah dua tahun Apa tidak puas Oh Tidak ada tangga kesini Oh ini yang masuk Mia Kita bisa keluar lewat sini Kita kembali ke atas Jadinya Tapi apa yang dilakukan Ethan ini masuk akal Masuk akal sekali ya Seorang suami Mencari istrinya Sampai Ketempat yang sangat creepy Begini Kalau saya jadi Ethan Istri saya Tidak pulang-pulang Juga pasti akan saya cari Sampai ke ujung dunia Manapun Oke Oke kita dapatkan Apa tadi Obat Age spray Oh ini saya jadi ingat Sebuah game Playable teaser Buatan Konami PT Bagian ini Mungkin ya Kreator terinspirasi Siapa yang ngetok-ngetok Disini Oh Kaga 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 langsung Kaga langsung Kaga Ada yang Mengetok-ngetok Kaga 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 Ganado Back to Resident Evil 4 No 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 Oh R2 R2 Mia Mia are you crazy Kamu harus ada di Resident Evil 4 Bukan disini Tunggu Mia You crazy Son of the zombies Oh Waduh Pisau dipegang pake tangan gitu Ethan pasti orang biasa Ouch Mia kamu gila Mia Kau gila ya Ah ini sudah tidak normalnya Sepertinya kamu sudah menyatu dengan tempat ini I've been bad I deserve this Why you told me you are bad Apa yang sudah dilakukan Mia Kenapa dia bilang I've been bad R1 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 Untuk Obat Oh gitu Jadi kalau dulu di Resident Evil Oh man Is this boss fight now? Oke Mia Let's fight Round 1 Are you crazy Mia You fight me With axe I am Thor Yeah Jadi begitu pas kena Lalu kekuatan jahat itu Menghilang Mia kembali ke form aslinya Haa Haa Like I say Benar-benar Oh ini tadi Loading screennya disini rupanya Persis di atas Badan Mia Haa Haa Sebaiknya Ethan pergi dari sini Itu sudah bukan Mia anymore Oh Apa disini Apa disini Nothing Wait Telepon Itu mirip telepon saya waktu zaman saya kecil Ada seorang perempuan bernama Zoe Yang mau membantu Ethan Creepy like hell Dan suaranya saya ingat sekali Itu suara siapa Itu pengisi suaranya Ada Dan kembali menjadi Sosok misterius Zoe Hey She's gone Come on demon Evil Ganado What Disana ada Buddha statue Oh bukan Hah Di tempat kayak gini Embrace Buddha No Mana Tadi ada suara Pintu terbuka Not this one Not this one Gara-gara tadi kita diminta untuk Loh Oh ini sambungannya ke ruangan ini toh Ruangan pertama kali tadi kita muncul Oh Hey Kita masih belum Menyelesaikan puzzle ini Ya kita gak ada ya Mana mungkin bolt cutter ditaruh disitu Oke Keliatannya Ethan juga terpincang-pincang jalannya Ini baiknya ditutup Laci yang isinya ada BAB kering Ini juga Baiknya ditutup saja Tempat-tempat BAB Crow Really Pasti Capcom bener-bener Bikin something yang Bikin orang Iyuu Iyuu Oke Ya akhirnya kita bisa membuka ini Oke Dia ada disini Ya fuse-nya ternyata Eh fuse-nya Puzzle-nya ternyata gak terlalu rumit-rumit amat ya Coba kita cek ke depan Atau pintu depan bisa dibuka Sama Alat-alat yang kita punya Oke siap-siap Eh nyakut disini Ethan bener-bener Terlihat Bukan seorang fighter Bukan seperti karakter-karakter Resident Evil lainnya ya Saya gak tau Bagaimana background Ethan sebenarnya Bolt cutter gak mungkin lah ya Chris Berry Mega Man Ini kayak ada first aid spray Oh ini pasti easter egg First aid spray-nya sudah karatan sekali Nunjukin ini sudah jauh Lama Dari Resident Evil sebelum-sebelumnya Itu Mia disana Hey I saw you Mia Saya kebiasaan main Outlast Bisa nengok ke samping Pakai L2 Oh Ethan bisa Cover Bener-bener Seperti karakter Biasa saja Sampai ada karakter Oh no Oh no Buktinya Chris juga Di Resident Evil 5 Saat kesilauan matahari Chris di Afrika Saya jadi lupa Mau kemana kita Oh iya Maaf guys Disini ya Saya berusaha Mendalami menjadi Seorang Ethan saat ini Oke Saya ada di suatu rumah Dimana saya mau mencari istri saya Dan istri saya sudah berubah menjadi monster Sama seperti tempat ini Yang sangat mengerikan dan mematikan Come on Oh oh Dia lagi Kenapa ini Kenapa ini Ouch Ouchie Mia Are you crazy Mia Oh Tangannya ditusuk Sama Oh Bang Oh no please Dia bawa Censel Oh my god Ya ampun Ethan buntung tangannya Are you crazy Mia Ouch Ethan What are you waiting for Go from this house Ambil tangannya Ambil tangannya Udah udah Pergi aja dari sini Pergi dari sini Ke rumah sakit Sebelum kamu mati Darah kamu terus keluar Seperti itu Ah Ah Come on Come on Kita keluar saja Capcom Tidak bisa Rumah sakit bukan jawabannya Untuk Resident Evil Bahkan Carlos Di rumah sakit justru Mendapatkan perlawanan Luar biasa There is no real Hospital in Resident Evil Ini baru nyala Pasti karena kita Taruh FUS tadi Oh my god Oh 4 A apa ini Tangannya sudah Putus Oh first aid Handgun Yes Finally Ambil tangannya Ambil tangannya Akhirnya Mia I will fight you with proper Oh yes Ada berapa peluru Kita punya 12 peluru Gak keliatan Soalnya ketutupan Kopi saya disini Oh patung-patung Ini toh Yang pernah ada Di Resident Evil 2 Ternyata disini duluan Oh Anggir kau Retrotek Again Hmm Disini ada bagian yang nembus Capcom Kamu kurang teliti bagian ini Ya Ada lagi peluru Oh ada disini Yes Oke sekarang kita punya 32 peluru Saya yakin Kalau Mia muncul Kita akan bisa handle Dia Karena disini Bener-bener Aduh handgun itu sesuatu yang Rasanya Presti sekali Oh 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 No 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 Ma'am I'm sorry ma'am Oh Ma'am Are you crazy ma'am Okay one Two Three Four Jangan sampai dia nge-chainsaw kita Reload Watch out Okay Jadi begitu dia kalau Buka pintu Ah Five Yang tadi gak Kena ya Five Five dan dia I love you Okay Jadi gitu cara Mau Mendekati seorang Monster ya Lima peluru Dan Itulah bunga Untuk seorang monster Dasar ganado Saya mau ambil ini bisa gak Gak bisa Aduh Kalau Ethan bisa pakai Chainsaw Ya Kalau Ethan bisa pakai Chainsaw Itu aja Jadi pikiran saya Oh oh Welcome to the family No Ouch Ouch Boot to the face Boot seperti itu Kalau nginjak muka Patah pasti hidung Patah pasti hidung Ethan Ya ampun Dia ternyata Maniaknya Ini laki-laki yang kita Lihat di awal tadi Dasar parah Mia digendong Lalu suaminya Mia Ethan ditarik Wow Tangan kita sembuh Dengan di Staples Wow Canggih sekali Tanpa ke rumah sakit Ya inilah game ya Thank you Capcom Saya juga gak expect Kita bakal Menjalani Seorang karakter Yang tangannya Sebelah Buntung Oke Loading screen Dan Oh my god Apapun yang mereka makan Menjijikan sekali Pastinya Ini kan setelah Pandemic zombie ya Saya rasa mereka Ambil Badan-badan zombie Untuk dimakan Kayaknya Capcom berhasil banget Bikin game ini Untuk bikin semua Aspek Horor Oh Oh Ow 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 Apa yang susuk Leher atau mulut ouch saat Ethan mau dibunuh ada polisi datang itu kesempatan untuk kita ini ada nenek-nenek udah meninggal kita jadi dikasih device nah itu ya saya masih inget bagian ini itu nunjukin jadi semua aspek Resident Evil jadi berasa lebih apapun jadi ada gadgetnya dan pasti oh handgun namu tapi handgun kita sendiri sudah diambil pastinya tidak ada apa di sini oke ada kitab setan mungkin orang-orang ini tetap belanja ke toko ya uh ini yang dimakan sama dia heeey i know this strawberry ini strawberry selai strawberry yang sama yang ada di kulkasnya Jill ha ha cap call kay oh dia bisa lihat kita no 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 lagunya sudah begini ini bukan musik ini bukan musik yang bagus C'mon! 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 Oh! NONONO! C'mon! 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 Are you Nemesis? Are you Mr. X? Are you kidding me? Go! 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 Ninja! Go! Ninja! Go! Ninja! Go! Oh, no! Can I use key here? No! Ouch! Oh, no! No! Ow! 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 Terus ambil leg. Itu obat di situ. Ow! No! Wow! Obat yang sangat mujarab sekali. Kaki putus bisa sambung lagi. Thank you game. Ayo! Run! 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 Ah! Yes, daddy. You are crazy, daddy. Ow! Pandangannya sudah berdarah-darah. apa ini herb bukan anticoin for what this uncharted anticoin here come on wow ruangan cuci oke disini kita bisa save kita save dulu ya oke sudah jam oke sudah jam segini juga saya juga ada yang harus saya kerjakan kita save dulu nanti kita teruskan lagi jadi kita selalu kalau nge save kita ada di ada di mesin record kaset ya itu antik sekali oke do you want to save? yes oke kita sampai sini dulu streamingnya ada yang harus saya rakukan dulu dan saya harus handle sampai ketemu lagi thank you so much sudah menonton bye bye semuanya ya Terima kasih.